Assalamualaikum, halo bosku apa kabarnya nih simak beritanya sampai selesai ya biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu diskusikan di kolom komentar, bosku dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku, terima kasih. 1. Striker Persija Jakarta Marco Simic bakal direkrut oleh Arema. Kepindahan Marco Simic dari Persija Jakarta ke Arema. Striker Persija Jakarta, Marco Simic saat ini sedang urus admin ke Arema. Kabar kepindahan Marco Simic ke Arema, supporter The Jackmania. Tak keberatan apabila Persija Jakarta melepas striker kebangsaan Kroasia tersebut. Melansir laman transfermar, Marco Simic musim ini telah bermain di 13 pertandingan dengan menorehkan 3 gol bersama Persija Jakarta. Bomber Persija Jakarta berusia 35 tahun tersebut bakal pindah ke Arema. Persija Jakarta mau rekrut striker gacor geser sini. Persija Jakarta akhirnya pertimbangkan untuk merekrut striker gacor jebolan Liga Korea Felipe Silva. Striker asing berpaspor Brazil, Felipe Silva, yang bisa duet sama Gustavo Almeida. Dilansir dari transfermar, Felipe Silva adalah bomber berusia 31 tahun yang kini bermain untuk klub Liga China, Chengdu Rongcheng. Persija, mulai dari pemain asing hingga pemain lokal, mulai dari striker, gelandang, back, hingga posisi keeper kata Thomas Doll dilansir dari bola sport. Sosok striker asing Gustavo Almeida, bisa duet sama Felipe Silva. Saat membela Duangju FC, Felipe Silva sukses meraih titel juara di kasta kedua Liga Korea Selatan, dan menyabat gelar top skor Felipe Silva juga sudah mencatatkan. 9 gol dan 5 asis dari 23 pertandingan di Liga China bersama klub Chengdu Rongcheng. Persija Jakarta mulai pertimbangkan untuk merekrut Felipe Silva dan gantikan Marco Simic ke Arema di bursa transfer putaran kedua musim ini. Sudah itu aja bos berita Liga 1 dari channel Viral Football 02, tulis komentar di bawah Jack dan, jangan lupa like, dan subscribe secara gratis bosku. Terima kasih gue Persija, gue cempion wassalam.